Shalom, apa kabar hari ini saudara? Luar biasa ya. Langsung saja kita buka firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar firman Tuhan dari Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kalau saudara lihat judul perikopnya di situ berbicara tentang kebangkitan Yesus. Markus pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yaakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ayat yang ke-5 dan ke-6, saudara baca sama-sama dengan suara keras. Satu, dua, tiga. Lalu... Enam, tetapi... Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, disana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dasyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, saudara aku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau kita baca ayat ini, saudara berkata, Pak, ini kan bukan momennya kita bicara soal kebangkitan Kristus. Tapi hari ini saya gak bicara tentang kebangkitan Kristusnya, tapi saya melihat dari ayat yang baru saja kita baca, cerita yang baru saja kita pelajari, di sana saya menemukan bahwa ternyata ada empat panggilan orang percaya. Bilang sama saya, empat panggilan orang percaya. Satu, dua, tiga, empat, panggilan orang percaya. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita sama-sama melihat di dalamnya, kita dipanggil untuk apa sih, begitu ya. Setelah Yesus bangkit dalam kehidupan kita, setelah Yesus dibangkitkan, kita dipanggil untuk apa sebagai orang percaya. Dan saya berharap ini menjadi sebuah bekal untuk saudara dan saya, kita bisa masuk tahun 2014 ke depan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah dari cerita ini kita akan bahas sama-sama. Yang pertama ini saudara, Tuhan panggil saudara dan saya. Yang pertama kita dipanggil sebagai orang percaya, saudara dan saya dipanggil untuk mengenal Tuhan. Lebih lagi, yang setuju katakan amin. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Kita dipanggil bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita dipanggil untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau tahu itu saudara, itu cuma sekedar nyampe di pikiran aja. Tapi gak cuma sampai di pikiran, Tuhan mau supaya saudara dan saya bergerak lebih lagi. Tuhan mau supaya saudara dan saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jauh sampai pada kedalaman hati kita. Dari cerita ini kita bisa lihat, saya golongkan, saya bagi saja. Ada dua, ada dua golongan. Yang pertama saudara bisa lihat dari cerita itu ada golongan para murid. Lalu disitu malaikat itu berkata, orang malaikat itu berkata, beritahu kepada murid-muridnya. Jadi ceritanya ada golongan para murid. Lalu ada golongan yang kedua, yaitu golongan para wanita. Mereka yang datang, mereka yang menghampiri kubur Yesus. Dari dua golongan ini saya kasih sebuah perumpamaan dan ilustrasi sederhana. Bahwa para murid adalah orang-orang yang mewakili, orang-orang yang cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Loh, kenapa cuma sekedar tahu tentang Tuhan? Saudara bisa lihat, orang itu kalau tidak mengenal Tuhan, orang itu kalau cuma tahu tentang Tuhan, maka ketika ada tekanan dalam kehidupan, maka ketika ada goncangan dalam kehidupan, maka ketika ada sesuatu yang menekan imannya, maka yang muncul dia pasti akan lari dan jauh bahkan dia akan menghianati Tuhan. Kita bisa lihat, ketika Yesus mengalami penyiksaan, ketika Yesus bahkan mati di atas kayu salib, pertanyaannya sederhana, dimanakah para murid pada hari itu? Mereka semua bersembunyi, mereka semua ketakutan. Mereka enggak berani memunculkan diri mereka. Tapi kalau kita bisa lihat, para wanita justru mereka adalah orang-orang yang dekat dengan salib Kristus. Surah mengerti yang saya maksud? Amin? Surah bisa lihat itu? Mereka justru mendampingi Yesus pada saat Yesus mengalami penyiksaan, pada saat Yesus mengalami penyalipan. Ini gambaran dari orang-orang yang bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan, sampai jauh pada kedalaman hatinya. Mungkin kita berkata begini, Pak, murid-murid itu kurang apa sih Pak? Mereka lihat Yesus bikin mujizat, mereka mendengar pengajarannya Yesus, mereka lihat semua yang dikerjakan, kenapa kok seperti itu? Jadinya, saya mau ajak saudara untuk lihat flashback ke belakang, saya mau tanya, bangsa Israel kurang apa lihat mujizat Tuhan? Ayo. Bangsa Israel kurang apa lihat mujizat Tuhan? Mereka keluar dari Mesir, baru proses keluarnya aja udah mujizat yang luar biasa. Lalu mereka melangkah lebih dalam, mereka ketemu laut yang begitu luas, berada di antara hidup dan mati mereka. Tiba-tiba Tuhan kasih mujizat, laut terbelah. Lalu mereka bergumul soal makan, mana sorga turun, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat pemeliharaan, perlindungan, Tuhan buktikan kepada bangsa Israel. Tapi lihat apa yang terjadi? Pada waktu Musa berada di puncak gunung, gak turun-turun sampai 40 hari saudara. Apa yang terjadi? Mereka langsung mikirnya lain, pikirannya langsung mundur ke belakang. Lalu mereka berpikir, yaudah kita bikin alah yang lain saja. Lalu mereka bikin alahnya itu anak lembu emas. Halo? Surah bisa lihat? Bahwa ternyata orang bisa ngalami mujizat. Orang bisa dengar firman. Tapi kalau hatinya gak punya kerinduan untuk mengenal, semua itu hanya akan cuma sekedar sia-sia, dan kita cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Amen saudara. Tuhan mau saudara dan saya mengenal Tuhan. Eh bangsa Israel, mereka itu malah bikin patung lembu emas. Artinya mereka mundur ke belakang. Eh ini ada dewa yang kita bisa sembah. Padahal mereka lihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Saya hari ini pagi ini mengajak saudara, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Jangan cuma sekedar nempel di sini tentang Tuhan. Makanya saya melihat ada banyak orang Kristen, dalam bisnisnya, lah kok gak mencerminkan anak Tuhan gitu loh saudara. Dalam kehidupan sehari-harinya, loh kok gak mencerminkan anak Tuhan. Karena ternyata sederhana, kita boleh datang kebaktian, kita boleh datang angkat tangan nyembah Tuhan. Tapi kalau semua itu cuma sekedar ritual agama, itu tidak akan merubah apa yang ada dalam diri kita. Kita harus jauh lebih dalam. Kalau tadi saudara lihat tayangan Pastor Message, Pak Niko berkata, baca Masmur 91. Nanti saudara baca Masmur 91. Bagaimana Tuhan akan melindungi umatnya. Tapi kata kuncinya ada di kata ini, sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Jadi kata kuncinya ada di kita. Bagaimana hati kita melekat di hatinya Tuhan. Kata kuncinya di situ. Bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan. Tapi Tuhan mau kita mengenal dia lebih dalam lagi. Saudara, sekali waktu ada sebuah cerita. Ada orang lagi kebaktian, saudara. Kira-kira 300 orang jumlahnya. Lalu mereka nyanyi, ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti. Waduh luar biasa nyanyian kita kan, saudara ya. Lalu singkat cerita pendetanya kotbah. Di tengah-tengah kotbah pendetanya, lalu pendetanya ngomong gini, berapa banyak saudara yang mencintai Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, semua mereka angkat tangan gitu ya. Berapa banyak saudara yang mengasih Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Semua mereka angkat tangan. Gak tahu kenapa di tengah kotbah yang lagi seru itu, saudara. Tiba-tiba masuk lima orang bersenjata lengkap. Pakai topeng mukanya semua ditutupin. Lalu mereka dobra pintu. Lalu mereka masuk. Singkat cerita pendeta ditodong. Pak pendeta hentikan kotbahmu. Waduh, ditodong pestol, saudara pendetanya. Singkat cerita pendeta juga manusia. Pendeta juga ketakutan. Lalu pendeta itu menghentikan kotbahnya. Sejenak dihentikan kotbah, lalu mulai orang yang bersenjata lengkap itu mengancam orang-orang yang ada di sekeliling. Sambil berkata, kalau masih mau ikut Yesus, kalau masih mau bersama-sama dengan Yesus, silahkan diam di ruangan ini. Kalian akan berurusan dengan kami. Tapi kalau saudara mulai hari ini berkata, saya mau menyangkali Yesus, silahkan keluar. Kalian aman, aman, aman. Kalian akan baik-baik saja kalau di luar. Tapi sesuatu akan terjadi waktu kalian memutuskan ada di tempat ini. 270an, 280 orang keluar. Bayangin, saudara. Yang sisa tinggal puluhan orang segelintir, termasuk si pendetanya. Di tengah ketakutan yang amat sangat banyak orang keluar. Lalu orang itu duduk di depan situ, ambil menodong dengan pestol kembali dan berkata kepada pendeta, Pendeta, lanjutkan kotbahnya. Kenapa saya mesti lanjutin, kata pendeta. Maka orang ini berkata, sebab kami baru saja mengusir orang-orang munafik dari gereja ini. Saudara bisa lihat, saya waktu dengar cerita itu, saya ketawa juga. Tapi waktu pulang, saya merenung, saudara. Saya kalau itu terjadi di golongan yang mana kita ini? Kita termasuk golongan orang yang keluar, atau kita termasuk golongan yang berdiam di dalam. Saya percaya hanya orang yang mengenal akan Tuhannya, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Saya yakin hanya orang yang demikian yang akan tetap bertahan, akan tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun badai gelombang ancaman datang dalam kehidupan. Amin. Oh iya. Dalam kitab Daniel, saudara akan melihat nanti, bahwa kunci kekuatan daripada akhir zaman adalah, orang yang mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, mereka akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Mari lebih dalam dalam mengenal Tuhan. Bahkan Rasul Paulus punya passion, punya kerinduan. Dia berkata begini, aku mengendaki mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Bayangin dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Jadi hari ini saya ingin dorong setiap kita, sebelum kita masuk di tahun 2014, sebelum kita akhiri 2013, mari kita punya kerinduan yang sama. Saya mau mengenal Yesus lebih dalam. Amin. Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar minta berkat, tapi kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Nah kadang untuk mengenal Tuhan memang gak gampang, saudara. Ada kalanya Tuhan sodorkan tangannya kepada kita. Pada waktu dia sodorkan tangannya, kita itu kadang pada waktu kita melewati masalah. Saudara kelihatannya perlu ayat tambahan. Ayo kita baca sama-sama. Masmur 23, yang tadi tetap di iniin ya, tetap dibatasi saudara. Masmur 23. Saudara bisa lihat bagaimana di sini. Kadang kita lewati sesuatu untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Coba lihat Masmur 23, ini ayat yang luar biasa. Ini favorit bagi banyak orang ya, termasuk saya juga. Masmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Perhatikan kata-kata ini ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau. Bisa lihat ada perubahan di situ? Besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengerapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Ada perubahan enggak dari masubur ini? Pertama dia bilang, Ia membimbing aku. Ia menyegarkan jiwaku. Iya. Tapi begitu kalimat ini muncul, sekalipun aku lewat lembah kekelaman. Wah, begitu lebih lewat lembah kekelaman, berubah kata gantinya menjadi engkau. Ia itu kata ganti orang ketiga tunggal. Engkau itu kata ganti orang kedua, saudara. Yang intinya kita bisa lihat, setelah lewat lembah kekelaman, setelah melewati berbagai macam tantangan, halangan rintangan dalam kehidupan, justru pemasmur lebih mengenal siapa Tuhan. Sudara siap mengenal Tuhan? Kalau kita kenal Tuhan, kita akan pegang teguh janjinya Tuhan. Karena kita kenal. Coba bayangin kalau sudara nanti pulang dari sini, mendadak di depan situ ada orang bilang, ketemu sama orang. Terus orang begini, eh Pak tunggu sebentar ya Pak, saya janji Pak akan balik 10 menit lagi sebentar, saya mau masuk ke dalam, saya mau kasih uang sama Bapak 20 juta. Bapak tunggu di sini ya Pak. Saya mau tanya, saudara gak kenal orang itu, saudara tunggu gak? Tunggu? Saya nanya loh ini saudara, artinya perlu jawaban. Tunggu? Wah jangan terlalu eksim bilang enggak, katakan kita tunggu dulu ya. Ah siapa tahu, kan bisa aja, betul gak saudara ya? Oke kita tunggu. Waktu kita tunggu 5 menit, ternyata dia gak datang, apa yang kita kerjakan, kita akan berkata gini, ah bohong tuh. Kita pergi. Kenapa kita pergi? Karena kita gak kenal siapa yang ngomong sama kita. Tapi kalau saudara punya teman, baru pulang dari luar kota, terus dia bilang begini, eh saya baru pulang dari luar kota, atau saya baru pulang dari luar negeri, saya punya oleh-oleh, pokoknya yang kamu idam-idamkan, saya bawain nih. Kamu mau kan? Oh iya saya mau. Tunggu ya, nanti dari bandara saya langsung ke rumah. Ya kira-kira jam 2 siang saya pasti nyampe ke rumah. Kamu ada di rumah kan gak kemana-mana? Gak kemana-mana. Saudara kenal banget sama orang itu. Saya mau tanya, ditunggu? Tunggu. Jam 2 gak datang? Saudara masih tunggu? Tunggu. Jam 3 gak datang? Saudara masih tunggu? Jam 4 gak datang? Saudara masih tunggu? Ya kita telpon pak ya, telpon itu kan wujud dari memastikan kan? Ya itu tunggu dulu pak. Jam 5 gak datang. Kita tetap menunggunya. Karena kita kenal orangnya. Betul gak saudara? Sama dengan janji Tuhan. Ada banyak orang gak kuat pegang janji Tuhan. Tau kenapa? Tau kenapa orang gak kuat pegang janji Tuhan? Mana? Katanya Tuhan janji tahu dia begini, dia begini. Mana? Mana katanya Tuhan mau datang? Mana? Nah mulai muncul pengejek-pengejek. Dan pengejek-pengejek itu datangnya dari orang Kristen juga. Yang gak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena orang yang gak mengenal Tuhan gak bisa pegang lama janji Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan setia pegang janji Tuhan dan berkata, Ya, saya yakin Tuhan pasti akan datang pada kali yang kedua. Ya, saya yakin janjinya, firmannya pasti dikenapi dalam kehidupan kita. Hanya pengenalan kita akan Tuhan yang akan meyakinkan dan meneguhkan bahkan iman kita jadi semakin kuat. Kalau kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan yang beri ya bagi Tuhan kita. Sekarang bilang kiri kanannya, ayo kita mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya. Jangan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita dibawa untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Kita kembali kepada Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus pasalnya yang ke-16 tadi, Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita kembali ke sana. Yang kedua, saudara, ada sesuatu yang luar biasa tadi. Yang pertama kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Bukan cuma sekedar untuk tahu tentang Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya dipanggil. Coba kita lihat ayatnya yang ke-3. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-3 disitu dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Waduh, artinya dalam perjalanan mereka punya satu persoalan, mereka punya masalah. Siapa yang akan menggulingkan? Masalahnya mereka perempuan semua, saudara. Dan menggulingkan batu kubur itu gak main-main. Itu harus banyak prajurit yang menggulingkannya. Beratnya luar biasa, saudara. Mereka punya masalah, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi yang luar biasa ayat yang ke-4 berkata. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Wow, artinya, artinya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menang dalam setiap persoalan dan masalah kehidupan kita. Amen. Kita dipanggil untuk menang. Kita dipanggil untuk mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk mengatasinya. Dan saya mau beritahu sama saudara hari-hari ini, memang masalah banyak datang dalam kehidupan. Oh iya, hari-hari ini saudara, saya kalau ketemu orang hampir rata-rata apapun profesinya pusing kok, saudara. Betul ya? Apapun profesinya pusing, ada yang punya pabrik bilang, Pak, aduh saya Pak, biasanya dari Eropa terima order 350 ribu paket dalam sebulan. Tahu gak Pak, hari-hari ini Pak, mungkin juga Eropa lagi krisis atau lagi apa. Kami cuma dapat, kami cuma ordernya mereka turun dan akhirnya cuma minta 150 ribu paket. Jauh banget turunnya, jauh hampir, hampir 50 persen lewat itu saudara. Mereka bilang begitu. Dan lagi kalau saya ketemu dengan buruh, mereka bilang, hidup zaman sekarang gak bisa dong Pak, begini, begini, begini. Jadi saya mulai melihat si pengusahanya pusing, ordernya menipis, pengusaha juga pusing, burunya juga minta naik harga dan lain sebagainya. Semuanya lagi pada pusing, ya kan saudara bisa lihat. Pendeta juga pusing juga, saudara. Semuanya, semuanya. Loh, saudara jangan bilang, oh pendeta kan enak, enggak saudara. Kalau saya beli bensin tetap harganya sama dengan harga kita semua, betul gak? Gak bisa bilang begini, saya datang ke pom bensin, terus saya keluarin kartu pendeta saya. Saya pendeta Pak, tolong harganya diturunin. Gak bisa saudara. Atau saya lebih ekstrim lagi, saya doain pom bensinnya. Dalam nama Yesus, harga bensin yang sekian turun jadi 2.500. Dalam nama Yesus. Oh gak bisa saudara. Semua kita melewati hal yang sama. Dulu istri saya, kalau beli makan kita, makan kita saya dengan istri saya, itu pagi-pagi dia bangun. Dia langsung bilang, saya ambil uangnya ya. Saya tahu uang yang dia bawa itu 10.000, saudara. Di dekat rumah kita itu 10.000. Dulu itu belum-belum naik inilah. Itu bisa dapat ikan utuh, bisa dapat sayur. Dan kami makan, makan siang dan makan malam dengan lauk yang sama. 10.000, wah udah. Tapi tahu ke saudara setelah harga-harga mulai naik, waduh dia naik juga, saudara. Sekarang uang bawa uang 10.000, istri saya paling cuma bawa ikan. Tapi kepalanya doang, saudara ya. Gak utuh lagi, udah kepalanya aja. Waduh harga-harga juga naik dan lain sebagainya. Problem ada dimana-mana, masalah ada dimana-mana. Pengusaha punya masalah. Karyawan punya masalah. Semuanya ada masalah, ada persoalan. Tapi ini yang luar biasa. Keliatannya gak ada jalan. Tapi bersama Yesus, ada jalan keluar. Mungkin saudara sekarang lagi takut. Eh, 2013 aja begini. Bagaimana 2014? Itu seperti tadi gerombongan para wanita. Siapa yang menggulingkan batu? Tapi waktu mereka melihat lebih dekat lagi. Uh, ternyata sudah terguling. Ada mukjizat di sana. Dan mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya! Yang ketiga. Kita lihat sama-sama yang ketiga. Soalnya bisa lihat. Tadi yang pertama. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga. Ayatnya yang ketujuh bagian A. Di situ dikatakan. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Wah, saya baca ayat ini luar biasa ini. Spesifik sekali. Dikatakan, pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Tuh. Bukankah Petrus juga murid-muridnya? Kenapa harus disebut? Harusnya kan? Udahlah. Pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya. Selesai kan? Karena Petrus juga muridnya. Tapi kenapa malaikat berkata? Pergilah. Katakan kepada murid-muridnya. Dan kepada Petrus. Gak dibilang kepada Yohannes. Justru murid yang dekat dengan Tuhan. Gak dibilang kepada Yaakobus. Gak dibilang nama yang lain. Tapi justru yang disebut adalah nama Petrus. Dari situ saya melihat hati Tuhan luar biasa. Bukankah Petrus orang yang telah menyangkal Yesus? Tuhan tahu Petrus lagi galau hari itu. Lagi goncang hatinya. Makanya dia berkata. Pergilah katakan kepada murid-muridnya. Tapi dia titip pesan untuk muatin Petrus. Bilang sama Petrus juga. Yang ketiga. Saudara dan saya dipanggil untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang sempat salah paham dengan kita. Salah mengerti tentang hidup kita. Kita dipanggil untuk mengampuni mereka. Saudara ku, kita gak bisa buat situasi, kondisi di sekeliling kita untuk tidak menyakiti hati kita. Gak bisa. Kita bisa aja kecewa, betul gak? Kita bisa kecewa kok. Tapi masalahnya sakit hati atau gak sakit hati. Kecewa atau gak kecewa. Itu urusannya sederhana. Itu bicara keputusan hati kita. Ketika kondisi tidak enak dalam kehidupan. Kita yang memutuskan mau sakit hati atau enggak. Ketika kondisi mulai gak enak, ada di sekeliling kita mulai ada hal-hal yang berbenturan satu dengan yang lain. Kitalah yang memutuskan mau sakit hati atau enggak. Yang luar biasa. Tuhan beritakan berita pengampunan. Kita dipanggil untuk mengampuni. Dan bukan cuma itu, saudara. Ada berita baik buat saudara dan saya. Jika saudara dan saya tahun 2013, mungkin beberapa keputusan kita di luar dari firman Tuhan. Mungkin beberapa komitmen kita mulai luntur jauh di luar firman Tuhan. Saya mau beritahu, masih ada pengampunan buat saudara dan saya. Datanglah pada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka lebar untuk mengampuni setiap kita. Amin. Dia mengampuni saudara, dia mengampuni saya. Jangan jadi orang yang simpan sampah dalam kehidupan. Dendam, iri hati, tidak mengampuni kesalahan orang. Itu kita lagi nyimpan sampah, saudara, dalam kehidupan. Lalu sambil berkata, biarin, saya yang tidak usah ampuni orang itu. Biar dia tahu rasa. Loh, saudara, kalau saudara tidak mengampuni, bukan dia yang tahu rasa. Saudara yang tahu rasa. Karena kepahitan itu justru akan menghentikan segala langkah kita. Kepahitan itu justru akan membuat kita jadi kacau hidupnya. Bukan orang. Saya dengar ilustrasi bagus banget, dia bilang begini. Kalau kita tidak mengampuni, itu sama dengan kita berharap begini. Kita yang minum racunnya, lalu kita berharap orang lain yang mati. Oh, enggak bisa. Saudara yang minum racun, saudara yang mati. Betul enggak, saudara? Lepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekeliling kita. Eh, saya mau beritahu kepada saudara. Kondisi kita keluar dari tahun 2013, percaya ini, akan mempengaruhi kondisi saudara masuk di tahun 2014. Kalau engkau keluar 2013 dengan hati yang kepenuh dengan kebencian dan kepahitan, maka saya yakin dan percaya 100% ini saudara akan masuk juga tahun 2014 dengan kebencian dan kepahitan. Saya mau beritahu, sebelum keluar 2013, mari bereskan hati lebih dulu. Amin. Supaya masuk 2014, hati kita bersih, hati kita murni. Kita bisa melihat pengharapan yang baru yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, yang keempat. Saudara bisa lihat di sana. Ayatnya yang ketujuh bagian B. Yang pertama, kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk kita menang dari setiap persoalan dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara dan saya dipanggil untuk melepaskan pengampunan. Karena kita orang-orang yang sudah diampuni. Yang keempat, ayat yang ketujuh bagian B disitu dikatakan. Ia mendahului kamu ke Galilea. Garis bawahi kata itu. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Wah, luar biasa. Dia akan mendahului kamu ke Galilea. Pertanyaannya, kenapa Galilea yang dibilih? Kenapa enggak Yerusalem? Kenapa enggak kota-kota yang lain, saudara? Kenapa Galilea yang dibilih? Lalu saya mulai melihat pasti ada sesuatu dengan Galilea. Sampai-sampai waktu Tuhan bangkit, dia pergi ke sana. Saya mulai pelajari, ternyata Galilea itu kumpulan orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang menengah ke bawah, mereka juga kumpulan para nelayan. Kalau Yerusalem itu kota besar, jadi kumpulan orang-orang yang mungkin yang lebih berada. Mereka tinggal di sebuah perkotaan. Tapi Yesus memilih ke Galilea. Yang keempat, saudara dan saya dipanggil untuk melayani orang-orang miskin. Amin. Aminnya kayak kerupuk masuk angin ini, saudara. Amin. Pak, sekarang lagi krisis. Kenapa saya harus tetap memberi buat orang-orang miskin? Berkat yang kita punya itu ada dua prinsipnya. Yang pertama, roti untuk dimakan, untuk saudara nikmati. Yang kedua, ada benih untuk ditabur. Saya mau tanya, saudara mau mengalami pelipat gandaan? Bisakah roti yang dimakan berlipat ganda? Abis roti yang dimakan itu, abis Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa bikin berlipat ganda? Benihnya itu yang bisa berlipat ganda. Loh, kalau tahu benih yang bisa berlipat ganda, dan kita mau berlipat ganda, kenapa kita pegang justru di masa krisis, lempar itu benihnya. Supaya tetap berlipat ganda. Amin. Nanti kalau Tuhan izinkan ibadah yang kedua, saya ngomong bagaimana sikap kita dalam melewati masa krisis. Lempar itu benihnya. Misalnya, saudara berkata, Pak saya sudah kasih perpuluhan. Oh iya, perpuluhan itu kan membuka tingkap-tingkap langit. Betul, perpuluhan saudara membuka tingkap-tingkap langit. Tapi seandainya tingkap langit terbuka dan hujan turun. Lalu ladang, saudara, gak ada benihnya. Maka tanahnya becek, saudara. Karena gak ada apa? Gak ada benih yang ditabur. Ingat, dari harta kita, kita punya bagian untuk memberkati orang-orang yang miskin. Sekalipun masa krisis, ya lempar benihnya. Lalu yang kedua, dari kata miskin tadi, dari kata Galilea tadi. Taukah, saudara, di Galilea Yesus mengadakan banyak mujizat. Kenapa sih? Apa dibalik itu semua? Sebenarnya Tuhan lagi mau ingatkan ini. Saudara dan saya boleh kaya raya. Saya berdoa semua kita kaya raya. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi begini, saudara dan saya juga harus tetap punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Oh iya. Saudara dan saya harus punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, ada kalanya pergi berhutbah di kota-kota besar. Saya berhutbah kepada mereka, sampaikan firman Tuhan. Lalu ada kalanya ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Taukah, saudara, kesimpulannya sederhana. Kesimpulannya begini, kotbah di kota itu kayaknya jarang mukjizat yang terjadi. Tapi waktu ke kampung-kampung kok kayaknya mukjizat terjadinya gampang aja. Lalu saya tanya, Tuhan apa yang menyebabkan ini? Jawabannya sederhana. Karena orang-orang di desa, orang-orang di kampung punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka lapar, mereka haus akan firman Tuhan. Tapi orang di desa, orang-orang di kota udah gak lapar lagi. Udah gak haus lagi. Bahkan mulai milih-milih siapa yang ngomong di situ. Udah gak ada rasa laparnya, gak ada. Makanya waktu sesuatu didoakan mereka berkata gini. Masa iya sih? Ah yang bener aja. Itu kan bisa-bisanya pendeta. Sugesti kali yang begituan. Ah enggak lah. Apa yang mau terjadi kalau kayak begitu, saudara? Tapi orang-orang di desa, orang-orang sederhana. Orang-orang punya hati yang lapar dan haus. Orang-orang yang hatinya miskin di hadapan Tuhan. Waktu disampaikan firman Tuhan. Mereka itu ketahuan banget makannya. Iya amin. 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 Yes. 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 Udah, saudara. Buta melihat semua lumpuh berjalan. Mereka yang gak punya pengharapan firman diberitakan. Mereka pulang dengan excited. Yes. Lalu menghampiri pendeta dan berkata, Pak pendeta, makasih banget. Saya jadi terbuka sesuatu. Saya jadi tahu apa yang saya harus kerjakan. Makasih, Pak. Hatinya itu. Kaya miskin ini saya gak ngomong soal uang. Enggak. Saya ngomong soal sikap hati. Sikap hati yang kaya itu begini. Ya saya udah punya. Udah. Saya udah punya. Udah. Saya kasih contoh. Tadi kan itu jebaat. Sekarang yang pendeta. Kalau saudara tanya saya, Pak. Lebih gampang mana kotbah di hadapan jemaat atau di hadapan pendeta? Saya dengan jujur berkata. Lebih gampang kotbah di hadapan jemaat daripada kotbah di hadapan pendeta. Karena pendeta itu kan firmannya udah kaya dia disininya. Kaya. Makanya kalau lagi pendeta-pendeta ngumpul terus ada yang kotbah. Itu aneh-aneh, saudara. Suka ada yang. Udah tau lah pasti kesini. Aneh-aneh. Mulai ada yang main. Mulai ada yang bercanda-bercanda. Padahal pendeta loh, Pak. Iya. Tapi hatinya udah kaya. Merasa udah tau. Pak, mimpin pujian itu enakan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Semua worship leader. Semua imam-imam musik. Atau lebih enak di jemaat. Jujur. Lebih enak di jemaat. Kadang kalau kita mimpin semua orang-orang yang yang memang udah tau banyak soal itu susah, saudara. Kadang disuruh angkat tangan aja enggak mau. Jemaat disuruh lompat masih mau. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa dengan itu udah enggak mau lagi. Ngapain lah. Hatinya udah kaya. Kadang saya introspeksi diri saya. Pada waktu ada saya lagi sedang dengarkan firman Tuhan. Ada orang lagi bicara. Saya lagi ikut seminar. Ada orang lagi bicara. Saya cuma mau cek diri saya. Masihkah saya miskin. Hati saya akan kebenaran firman Tuhan. Atau sudah mulai kaya. Kalau saya mulai udah malas nyatet. Malas merhatiin. Nah ini udah mulai kaya. Ini harus dihantem. Bak! Yang keempat. Tuhan panggil kita melayani orang miskin. Tapi jangan lupa. Tuhan mau saudara dan saya juga punya hati yang miskin di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau berdoa. Buat setiap kita hari ini. Empat hal ini. Biar kita pegang dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan. Kita dipanggil untuk menang dari setiap persoalan. Saudara dipanggil untuk mengampuni. Saudara dipanggil untuk memperhatikan orang-orang yang miskin. Dan saudara juga dipanggil. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kalau saudara mau senangin Tuhan. Ini dia. Punya hati yang miskin di hadapan. Kebaktian apapun siapapun saudara punya hati yang miskin. Siapapun yang bicara di mimbar ini. Siapapun mungkin yang akan menaikkan pujian. Main musik. Yang jadi asir. Siapapun. Tetap kita akan terima berkatnya. Tapi kalau hati kita udah kaya. Saudara gak pedapat apa-apa. 2013 kita lewati. Sebelum kita akhiri. Kita naikkan pujian ini. Kita mau empat hal ini kita hidupi dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Terima kasih. 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 Terima kasih.